Kalau yang namanya patah, itu biasa dibuat untuk menghormati orang yang hebat. Orang yang sudah meninggal dan orang hebat itu dibuatkan patah. Terima kasih telah menonton. Itu biasa dibuat untuk menghormati orang yang hebat. Orang yang sudah meninggal dan orang hebat itu dibuatkan patah. Dan itu pacara yang sangat besar. Penghormatan terhadap arwah atau di dalam bahasa ilmiahnya second burial. Jadi penguburan kedua. Second burial ceremony itu sangat besar. Biayanya itu merupakan ciri-ciri Hindu Mahayana. Ada juga yang kecil-kecil, itu panyugu-panyugu, itu penjaga pentik kata orang Iban. Itu penjaga, penjaga wilayah. Dia ditaruh di ujung-ujung kampung, di batas-batas desa, di batas-batas benua, itu dipasang. Di situ tempat berdoa, di situ tempat kita berpinta, kita mohon segala apa agar supaya dilindungi. Dari segala yang jahat, dari penyakit, dari bencana, dari yang karamurka, dari orang jahat. Itu ditaruh di batas-batas benua. Kadang ada yang sama-sama berpongsi apabila panyugunya itu baik, bagus, dan banyak memberikan hasil. Sehingga orang semua ikut ke situ. Jadi banyak bentuk daripada pantak itu. Jadi jangan dikira pantak itu cuma pantak itu saja. Ada yang untuk ini, ada yang penghormatan terhadap arwah, ada yang untuk memperingati itu, ada yang batas-batas wilayah.